Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Akun belajar ID Dengan memasukkannya ke dalam akun Gmail Pertama adalah klik kumpulan akun Google Lalu kita buka Gmail Ini beberapa aplikasi Google Nah disini kita akan klik sebelah kanan atas Itu adalah beberapa akun yang sudah masuk ke dalam ponsel saya Cara memasukkannya yang baru adalah dengan Tambahkan akun lainnya Lalu klik Google Kita tunggu prosesnya Verifikasi Nah ini adalah Tampilan untuk masuk ke dalam Akun Gmail Lalu kita masukkan akun belajar ID yang sudah diberikan oleh wali kelas masing-masing Saya sudah simpan di sini Tinggal Tekan Salin Kita masukkan lagi klik Masukkan ke login email Tekan lama Tempel Sudah masuk Tinggal klik berikutnya Nah Google meminta password Gunakan password yang sudah diberikan oleh wali kelas Kembali lagi Kembali lagi Ini adalah passwordnya Ini adalah passwordnya Tekan yang lama Salin Lalu kembali lagi Ke tampilan Yang awal Lalu tekan Klik tempel Berikutnya klik Setuju Tunggu prosesnya Nah Kalau sudah menghilang Berarti Sudah masuk Cara pengeceknya Kita kembali lagi ke mail Nanti kita klik lagi yang kanan atas Yang ada gambarnya Nah Ini sudah masuk ya Ini sudah masuk ke email Belajar ID nya sudah masuk ke dalam handphone Cara memasuki Classroom Apabila Classroom nya sudah dibuat oleh Ustaz dan ustazahnya masing-masing Maka Tinggal klik Classroom Apabila Pengguna Classroom nya banyak Di handphone Itu bisa adiknya Atau kakaknya Bisa klik bagian atasnya Tinggal klik Akun yang tadi sudah kita masukkan Kedalam handphone Maka Kelas yang sudah Disediakan oleh Ustaz dan ustazah Akan otomatis muncul Seperti ini Dan Siswa sudah diundang Melalui Classroom nya masing-masing Maka Tinggal klik gabung Otomatis Anda sudah masuk ke dalam Classroom yang sudah Dibuat oleh Ustaz dan ustazah Ustazahnya masing-masing Demikian tutorial Cara penggunaan Akun Belajar ID Untuk aplikasi Classroom Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax